Karena Aldous ini bisa dibilang di early game itu susah banget buat perangnya Kalian harus sabar dulu ngumpulin stack Kalau udah stacknya tinggi, kalian tuh bakal jadi Nah, karena kita bakal sering di-gang Emblem yang nambahin darah ini bakal berguna buat kita untuk lebih kuat lagi Ataupun lebih tahan di badan di lain kita Sambil menungguin temen kita itu datang ke kita Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian Kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat Dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share Gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe Karena gue melihat data dari youtube studio gue Yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%nya gak subscribe temen-temen So, subscribe sekarang Abis video juga boleh ya temen-temen, oke? Thank you semuanya Yo, what up brother? Welcome back with your boy, LXT disini Dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk hero Aldous Aldous temen-temen Hero-nya masih Marco Cop ya Dan Aldous ini sendiri, kalau di early game memang bisa dibilang kurang berguna Karena dia perlu stack dulu Dan kalau stacknya udah seratusan, itu dia udah bisa join war Dan ikut perang dan bisa ngeratain core musuhnya Kalau memang stack dia udah lumayan tinggi Kalau udah stack 400 ke atas, itu biasanya core 1-2 kali gebuk udah pasti mati temen-temen Kecuali mereka beli yang namanya toilet armor Gak selama lama-lama temen-temen, kita langsung aja bikin bagaimana settingan emblemnya Nah untuk hero Aldous temen-temen, kalian bisa pake yang namanya emblem Assassin yang pertama Dan juga emblem factor Kalau memang kalian main di side Jadi dua-duanya ini bisa dipake temen-temen Tapi kalau kalian mau main hyper carry, udah pasti kalian pake emblem Assassin Kita sekarang ngebahas dulu yang hyper carry ya temen-temen Di baris pertama ada bravery, nabain physical attack Ada juga yang mastery, nabain cooldown Ada juga yang agility, nabain movement speed Yang mana bang yang harus gue ambil? Nah buat hero Aldous temen-temen, kalian wajib ambil tiga-tiganya agility Kenapa? Karena hero Aldous ini temen-temen gak ada skill kaburnya Skill kaburnya bisa kita bilang cuma ulti Dan ulti itu juga bukannya skill kabur sih Tapi itu adalah skill nyampernya musuh Tapi kalau orangnya itu jauh-jauhan Kita masih bisa pake ultinya buat kabur Dan karena memang skill 1 sama skill 2 nya gak bisa buat kabur Kita bisa ambil agility temen-temen Gunanya buat apa? Gunanya tuh banyak banget Kalian bisa pake buat lari lebih cepet Pertama, kedua kalian bisa pake buat kabur Ketiga, kalian bisa nyamperin musuh dengan lebih cepat Karena kalian pake emblem agility Jadi sebenernya emblem agility ini tuh Bagus banget dipake buat hero Aldous Bang, kalau gue ambil agility berarti gue kurang sakit dong Boleh gak bang gue ambil yang bravery tiga-tiganya biar lebih sakit? Hmm, tiga-tiganya begini Kalau menurut gue sih gak perlu sih bro Karena kalau Aldous ini stacknya udah penuh Dia tuh emblem udah kayak gak terlalu berguna sih Kalau cuma 12 tambahannya doang Kalau move speed kan kalau kita lihat ini persenan kan bro Persenan ini tuh gede banget 6% ditambah 2% Dan kalau kalian beli sepatu Terus beli item-item yang nambahin move speed lagi Itu lari kalian tuh bakal cepet banget Maka dari itu untuk di emblem Lebih baik kalian ambil yang agility Dibanding yang bravery Apalagi kan kalau Aldous Di early-nya kan tuh bakal susah banget nih buat farming Maka dari itu mendingan kalian farming dulu aja Sampai kalian stacknya udah cukup buat perang Baru kalian perangin Dan 12 physical attack ini gak terlalu berguna sih Kalau kalian pake Aldous Karena dia adalah hero yang ngumpulin stack Semakin tinggi stacknya maka semakin sakit Terus sebagian kedua Ada yang penetration Ada juga yang fatal critical change Ada juga yang blood risk memberikan spell farm Yang mana bang harus gue ambil Udah pasti temen-temen main Aldous Biar lebih sakit Kalian ambil yang penetration tiga-tiganya Biar ketika tim musuh itu beli item defense Misalnya sepatu Ataupun armor Ataupun brute force Antwi kiras dan sebagainya Physical defense-nya tuh bakal ketembus Karena kalian pake penetration Lumayan lah Ngelangin 6 physical defense Kalau kalian pake emblem ini Kemudian di baris ketiga Untuk kalian hyper carry Udah pasti temen-temen pake apa? Ya bener Pake killing spree ya temen-temen Udah pasti Dari video sebelum-sebelumnya juga Gue udah jelasin Kalau kalian main hyper carry Udah pasti kalian pake yang killing spree ya temen-temen Oke ini adalah settingan Untuk Aldous yang hyper carry Sekarang kita bakal bahas Aldous yang di side lane Nah buat yang di side lane temen-temen Ataupun di off lane Kalian juga sama Bisa bikin build Pake build assassin Kayak begini Pake emblem assassin Tapi kalian bisa pake yang Emblem by one temen-temen Kalau kalian mau lebih sakit Tapi kalau kalian mau lebih enak Buat late game ya Kalian pake aja killing spree Karena Aldous ini bisa dibilang Di early game Itu susah banget buat perangnya Kalian harus sabar dulu Ngumpulin stack Kalau udah stacknya tinggi Kalian tuh bakal jadi Core yang pertama Ataupun Damage dealer terbesarnya Dan nanti yang perkiri kalian Bakal jadi Damage dealer keduanya Jadi tuh keran gitu loh bro Memang kita Pertama ya Kita farming dulu Ada istilah kan Ada teri bahasa Berakit-rakit ke hulu Berenang-erenang ke tepian Bersakit-sakit dahulu di early Bersenang-senang kemudian Di late game Maka dari itu ya Lebih enak pake killing spree Ketika kita darahnya sekarat Kita pukul Kita ngebunuh Kita ngekill Abis itu Kita dapet darah tambahan 20% Eh 15% Dan dapet Movement speed tambahan 20% Kalau kita mau nyamperin musuhnya Ataupun mau kabur Jadi sebenernya Emblem killing spree ini Adalah emblem yang wajib banget Buat hero aldous Oke Ini adalah settingan Untuk emblem assassin Sekarang kita bahas Emblem kedua Yaitu Emblem factor ya teman-teman Kita reset dulu Di baris pertama Ada bravery Nambahin physical attack Ada juga yang Physical defense Nambahin ya Ada juga yang firmness Nambahin physical defense Ada juga yang shield Nambahin magical defense Yang mana bang Yang harus gue ambil Nah disini teman-teman Tergantung sama hero musuh kalian Misalnya di team musuh itu Lawan kalian itu Dilan Itu adalah Hero-hero yang ngeburst Yang physical Misalnya kayak D-Roth Ataupun Saber Yang mendingan kalian Ambil physical defense Tiga-tiganya Misalnya Lawan kalian itu Adalah yang ngeburst Damagenya magic Kayak Gusion Lunox Kagura Chang'e Yang mendingan Kalian ambil Tiga-tiganya Gitu aja bro ya Kalau lawan kalian itu Magic Ambil yang magic defense Kalau lawan kalian physical Ambil yang physical defense Bang bisa di split gak Bisa-bisa aja bro Misalnya di team musuh itu Ada tiga hero magical Sama dua hero physical Berarti Ambil dua disini Satu disini Kalau di team musuh itu Tiga hero physical Sama dua hero magical Ambil dua disini Satu disini Kayak gitu ya teman-teman Terus di baris kedua Ada yang penetration Ada juga yang persistent Nambahin darah Ada juga yang swift Ataupun namanya attack speed Yang mana bang Yang harus gue ambil Nah karena di emblem factor ini Adalah emblem Yang nambahin darah Paling besar Kalau kita lihat teman-teman Persisten ini Kalau kita tambahin Itu dua tiga Nabanya itu adalah Tiga ratus Emblem tank sendiri aja teman-teman Emblem tank itu Cuma nambahin dua ratus Jadi kalau kita pakai Emblem factor Lebih baik kita ambil Yang persistent aja Tiga ratus Dan buat di early game itu Bagus banget Aldous Dapet darah tambahan Dari emblem ini Kenapa? Pertama Di early game Aldous itu Kita tahu teman-teman Gak bisa apa-apa Cuma bisa ngumpulin stack Diep di tower Ataupun Cicil dikit-dikit Creepnya Abis itu Yang penting ngumpulin stack kan Dan kadang-kadang juga Kalau kita di early game Itu musuh-musuh itu Biasanya Ngegang ke kita Romnya ke kita Rusuhnya di kita Nah Karena kita Bakal sering digang Emblem yang nambahin darah ini Bakal berguna Buat kita Untuk lebih kuat lagi Ataupun lebih tahan di badan Di land kita Sambil menungguin Teman kita itu Datang ke kita Kayak gitu teman-teman Maka dari itu Emblem yang persistent ini Harus kalian ambil Kalau kalian main Aldous Nah buat Aldous teman-teman Di baris ketiga Ketika gue pake Emblem Factor Biasanya gue pake Yang Unbending Wheel Biar apa Ketika gue Darahnya semakin sedikit Damage gue tuh Makin sakit Jadi gue biasanya Pake yang Unbending Wheel Kalau kalian mau ada Efek Life Seal nya Boleh pake Festival of Blood Gak masalah Tapi gue sih Lebih saranin kalian Pakai yang Unbending Wheel Teman-teman Oke teman-teman Jadi itu adalah Dua rekomendasi emblem Untuk Hero Aldous Kalau memang emblem Assassin Sama emblem Factor kalian Belum level 30 ke atas Kalian bisa pake emblem lainnya Yang penting Damage nya physical Misalnya kayak Emblem physical Emblem jungle Emblem support Emblem marksman Juga gak apa-apa Tapi kalau udah level 30 ke atas Mendingan pake emblem Assassin Kalau gak emblem Factor ya Teman-teman Oke jadi segini aja Untuk pembahasan emblem Aldous Kurang lebihnya mohon maaf Kalau masih ada pertanyaan Bisa tanya di kolom komentar Jangan lupa di like Share Sama di subscribe Oke Bye-bye